Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda Agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda Bebagai insight dan informasi yang menarik dan bermanfaat Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami Kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini Hari terakhir di minggu ini hari Jumat 6 November 2020 Dan kalau kita lihat hari ini dari malam market Amerika maupun market Eropa Kembali ditutup dengan menguat cukup tinggi Menguat cukup mengembirakan ya Dan kenaikan market Amerika kali ini adalah Menuju kenaikan tertinggi sejak bulan April Dari awal tahun ini Dan kalau kita lihat Memang Dow Jones Index Sendiri memang mengalami kenaikan 542 poin Atau 1,95% ke 28.390 Sedangkan S&P 500 mengalami kenaikan 367,0 poin Ke 3.510 atau 1,95% Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan 300 poin Atau 2,59% ke 11.890 Sedangkan di Eropa GDXI atau Cetradax Frankfurt menjadi pemimpinnya Dengan naik 243 poin Atau 1,98% Ke 12.568 Sedangkan CIC Perancis naik 1,24% Atau 61,1 poin Ke 4.983 Dan S&P 500 Nasdaq dan DJIA tadi yang naiknya Di atas 1% semua juga Dax dan CIC tidak diikuti oleh Futsi 100 Index London Futsi 100 Index London hanya naik tipis 0,39% Atau 22,9 poin ke 5.906 Dan kalau kita lihat dari Kurs rupiah sendiri saat ini kurs rupiah diperdagangkan di 14.380 rupiah Atau melemah 1,27% Atau 185 poin USD terhadap rupiah Jadi rupiah semakin perkasa Yang disebabkan karena jatuhnya Dolar Index atau DXY Dimana DXY sendiri saat ini hanya Tinggal 92,62 Atau melemah 0,84% Atau 0,78 poin Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika Hari ini tampil menguat 4,8% Atau 0,93 poin Ke 20,32 Jadi kalau kita lihat dari EIDO memang Kenaikannya cukup dahsyat Dan tentu saja akan menjadi angin positif bagi IHSG untuk kembali berada di teritori hijau hari ini Sedangkan dari bursa komoditi Kalau kita lihat Harga minyak Atau WTI Oil Hari ini diperdagangkan di 38,79 USD per barel Atau mengalami penurunan 0,35 poin Atau 0,89% Sedangkan Yang paling banyak naik Hari ini adalah GOLD Ya ini GOLD naik 46,6 poin Atau 2,45% Ke 1,949 CPO naik 1,66% Atau 56 poin Ke 3,441 Nickel mengalami kenaikan 0,99% Atau 152 poin Ke 15,572 Tin Mengalami kenaikan 35 poin Atau 18,235 Atau 0,19% Dan Batu bara Untuk kontrak bulan Desember Mengalami kenaikan 1,4% Atau 0,85 poin Ke 61,45 Sedangkan untuk bulan November adalah 62,40 Dan Kalau kita lihat bursa komoditi ini Maka Tentu saja Saham-saham emas MDKA Pesap Dan Saham-saham gold Tadi juga diikuti juga oleh Saham-saham CPO Ali LCP PT TBLA Dan SMP Sgro Dan lain sebagainya Dan Saham-saham batu bara Juga boleh diperhatikan Mulai dari ADRO PTBA ITMG UNTR Harum Dan sebagainya Bisa dilihat-lihat dari bursa komoditi Untuk fast trade saja Dan Kalau kita lihat dari bursa Asia hari ini Memang indeks Nikkei 225 Tokyo sendiri juga Dibuka hari ini Menguat 0,25% Atau 54,22 poin Sedangkan SMP SMP ESEC 200 Sydney Dibuka juga Menguat 0,42% Atau 25,6 poin Ke 6.165,20 Dan Kospi Korea Juga mengalami penguatan 0,61% Atau 16,36 poin Ke 2.430,15 Dan Kalau kita lihat dari data indeks Di seluruh dunia Maka Adalah Sesuatu yang Wajar Kalau kita Misalnya hari ini Memprediksikan Bahwa 55% IASG akan kembali berada di dalam teritori hijau Sedangkan Sisa 45% Adalah Tekanan sell off Karena ini adalah hari terakhir Di minggu ini Hari Jumat Dimana banyak yang Mengeluarkan portofolionya Atau mungkin Segedar aksi profit taking Dari kenaikan yang cukup tinggi kemarin Dan Kami pikir juga adalah wajar Bila ada beberapa saham Yang naiknya sudah terlalu tinggi kemarin Kemudian mereka Profit taking ya Dan Kita berharap Tentu saja ini hanya Profit taking sebentar Dan akhirnya Akan kembali naik lagi ke atas Terima kasih Tetap sehat Tetap semangat Maju terus dalam mencapai profit maksimal Di pasar modal Indonesia Dan jangan lupa Untuk selalu berusaha bahagia Nantikan terus Berbagai insight Informasi dan Konten-konten menarik Dari cara kaya.id Dan sirahkan Saksikan berbagai Video-video yang ada di playlist kami Yang sudah lebih dari 500 video Semoga bermanfaat Bagi Anda semua Terima kasih Saksikan berikutnya